Semoga kami disini dijauhkan dari orang-orang yang jolib, amin Amin Allah Siok Teddy minta cabut laporan Sule mempunyai harapan dan ingin ini menjelang hasil otopsi keluar Setelah satu minggu mengalami pengunduran hasil otopsi jenis Salina Zubaida Tidak akan diumumkan pada Jumat 31 Januari 2020 Sebagaimana mantan suami Sule tentu mengharapkan hasil yang terbaik untuk mengetahui Kejelasan penyebab meninggalnya Lina secara mendadak Menjelang pengumuman hasil otopsi mantan istri Sule secara tegas siap menerima hasil negatif Yang terpenting adalah mungkin dari pihak keluarga tahu apa itu penyebabnya Semoga tidak ada apa-apa sih hujar Sule Nama Teddy Pardiana Seringkali dituding menjadi penyebab meninggalnya sang nantan istri Hingga rumah yang ditinggalkan di jalan Neptunus Margahayuraya Bandung Sempat digeledah untuk memenuhi laporan Rizky Vivian Namun secara gamblang Sule menegaskan bahwa Tujuan putranya Rizky Vivian melaporkan kejanggalan kepergian sang ibunda lantaran Ingin mengetahui penyebabnya tanpa menyedutkan siapapun Tujuannya kita bukan menuduh siapapun disitu tapi kepengen tahu kan Karena kalau ibaratnya sesuatu yang dilakukan tidak harus sama orang yang disitu Menanggapi hasil otopsi yang belum ada Tanda tanya besar di benak masyarakat lantaran mundurnya hasil otopsi selama beberapa hari Sule berharap hasil yang baik demi keluarga dan anak-anaknya Mungkin pengen yang lebih baik tapi saya juga belum tahu yang jelas saya tidak berharap sesuatu hal apapun Karena ini yang memintakan pihak keluarga Sule mengaku bersalah lantaran selalu menjadi bulan-bulanan awak media Untuk dimintai keterangan padahal dilihat dari statusnya Sule hanya mantan suami bagi Lina Zubaida Saya bukan siapa-siapa disini saya di pihak luar Karena mungkin ada keterikatan batin antara anak-anak saya Saya hanya berdoa dan mensupport agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan Ujar Sule Dari beberapa berita yang beredar Risky Bibihan dikabarkan membuat laporan dengan Pasal dugaan Penghilangan nyawa secara Berencana Yang menjadi dasar pengusutan Kasus Lina Zubaida Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Satuan Resursi Kriminal Polestabis Bandung AKBP Gali Indra Gini Yang menyebut Ada dua pasal yang diterapkan Dalam penyelidikan kasus tersebut Itu kan laporan awalnya yang dilaporkan Risky Bibihan itu Pasal 338 KUHP Tentang peniadaan Dan pasal 340 KUHP Tentang peniadaan berencana Dari dasar laporan itu Polisi menindaklanjuti Kata Gali beberapa waktu lalu Kedua pasal tersebut didasari pada laporan awal Yang dibuat oleh Risky Bibihan Pada Satuan Reskrim Polestabis Bandung Menanggapi pernyataan tersebut Sule secara tegas Melontarkan pernyataan yang adil Demi kebaikan Tanpa menimbulkan prasangka buruk dari keluarga Dugaan bukan peniadaan Maksud saya tolong dibantulah Untuk hal itu Demi kebaikan semua Dan supaya tidak zudban Dari pihak keluarga Ujar Sule Itulah guys Pangkapan Sule Harapan Sule Dan keinginannya Terkait dengan meninggalnya Sang istri Dan sebentar lagi Hasil otopsi itu Akan keluar Akan menyebab Tabir yang selama ini Menyelemuti Sementara lagi Tepatnya jam 14.00 Polestabis Bandung Akan mengumumkan Hasil otopsi tersebut Kira-kira bagaimana Prediksi kalian guys Jangan hanya bola yang diprediksi Ini kira-kira bagaimana Jadi jangan lupa Komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih Telah menonton